Kita awali sekitar Jambi, Pemirsa. Kebakaran di kota Jambi kembali terjadi pukul 2 dini hari tadi. Kebakaran itu menghanguskan 7 toko dan 2 unit kendaraan. Beruntungnya tidak ada korban jiwa atas musibah ini. Petugas Damkar kota Jambi dengan menerjunkan 30 personil Damkar dan 7 unit armada tempur pemadam kebakaran, berhasil memadamkan api yang menghanguskan 7 toko dan 2 unit kendaraan roda 2. Kebakaran ini terjadi pada Jumat 25 Oktober 2024 pukul 2 dini hari di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Palima, Kejamatan Kota Baru, Kota Jambi. 7 toko tersebut meliputi toko kue, toko ban, toko mainan, toko manisan, toko buah, toko servis elektronik, dan toko seluler. Kepala Dinas Damkar Kota Jambi Mustari menjelaskan, kebakaran itu berhasil dipadamkan dengan aman dan lancar dalam waktu 2 jam 17 menit. Berdasarkan informasi dari masyarakat, api diduga bersumber dari pembakaran sampah lalu merambat kebika bakar toko kue, hingga merambat ke toko lainnya. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut, sementara untuk kerugian yang dialami belum ditaksir. Pada hari ini hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, kami mendapat laporan dari masyarakat, tepat pukul 2.35, terjadi kebakaran kios banyak 7 unit, dan alhamdulillah kami dapat menanganinya selama 3 jam, api dapat kami padamkan, dan kami laksanakan itu mengerahkan persenil sebanyak 30 orang, dan 7 unit armada. Kemudian dalam kebakaran tersebut, tidak terjadi korban jiwa. Semua selamat. Demikian. Terima kasih telah menonton!